Momen libur lebaran tahun ini membawa berkah bagi pengusaha hotel, penginapan dan restoran di Kintamani. Banyaknya wisatawan yang berlibur ke Kintamani membuat hunian hotel dan penginapan penuh. Ketua PHRI Kabupaten Bangli Ketut Marjana mengatakan saking ramainya jalanan di Kintamani sampai macet. Tidak saja lokal Bali, wisatawan yang berkunjung ke Kintamani banyak dari luar Bali juga asing. Selaku Ketua PHRI Bangli, ia sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kebijakan Presiden dan Pemkap Bangli. Karena kebijakan tersebut memberikan dampak ekonomi luar biasa bagi masyarakat. Sudah dua tahun pengusaha hotel dan restoran di Bangli menghadapi situasi dan beban yang berat akibat pandemi COVID-19. Penerimaan kecil bahkan nihil, sementara kewajiban harus tetap dibayarkan pengusaha. Hal ini diakui Marjana membuat pengusaha pusing. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha sangat diperlukan dalam pembangunan pariwisata. Pemerintah tidak bisa semena-mena membuat regulasi. Sementara, pengusaha harus mensupport apa yang menjadi kewajiban kepada pemerintah. Marjana memperkirakan tingginya tingkat kunjungan wisatawan ke Kintamani akan berlangsung sampai 8 Mei. Namun pihaknya berharap tingginya kunjungan bisa terus terjadi meski libur lebaran sudah usai. Dayu Swasrina, Balipos